Ia yang maha mulia dan kudus, telah menjadi hina karena kita. Ia mengorbankan dirinya untuk disiksa, disalipkan, dan merasakan penderitaan. Sungguh mulia kasihmu, ya Allah. Dan kami akan senantiasa mengucap syukur dan mengikutimu selamanya. Ia yang maha mulia 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 dan mengikutimu selamanya. Sahabat Kristus, baik yang mengikuti dari rumah maupun yang ada di dalam gedung gereja ini. Kebaktian Jumat Agung ini berlangsung dalam nama Bapak, Putera, dan Roh Kudus. Ia yang maha mulia dan mengikutimu selamanya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di saya 53 ayat 3-5. Sahabat setia yang dikasih Kristus. Marilah kita berendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh indah kasih setia yang kau nyatakan kepada kami. Begitu mengasihinya engkau kepada kami umatmu. Engkau rela merasakan sakit dan penderitaan melalui peristiwa salib. Terima kasih ya Tuhan. Bersama-sama kami sujud di hadapan hadiratmu. Memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Amin. Mengapa Yesus turun dari surga? Pasuk dunia tak berjalan. Berdoa dan berpumur dalam tanpa. Tanpa, Jceral prail ku di timanya. Merata kimia, Mengapa Yesus dan daimu dan daimu dan daimu. Pra visi latar louku dan kulit sellalaan daimu. Menapa Yesus dan daimu giyotidHola saya? Kasihnya, jatuh-jatah, kasihnya Mengapa Yesus melakukan tanganku? Bila duk di jalan tersesat Mengapa Yesus ribu kekuatan? Bila jiwaku mulai benar Mengapa Yesus melakukan tanganku? Riku damai serta-suka cintanya Mengapa Yesus melakukan tanganku? Ibu kasihnya, jatuh-jatah, kasihnya Sahabat, saya undang untuk berdiri Sambutlah anugerah dari Tuhan yang saya bacakan dari 1 Petrus 2 ayat 24 Firman Tuhan mengatakan demikian Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Demikian berita anugerah dari Tuhan Syukur kepadanya Yesus berita anugerah dari Tuhan Sambut untuk kebenaran 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 Terima kasih. Terima kasih. Bapak Surgawi, ketika kami memperingati dan merayakan Jumat Agung ini, kami memandang kembali salib Tuhan. Di sana Tuhan telah mencurahkan darah tubuh Tuhan di paku untuk menepus dosa-dosa kami. Seringkali kami bertanya apakah salahmu ya Tuhan, sehingga Tuhan berada di sana. Oleh sebab itu saat ini kami ingin mencari makna dari pengorbanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalibkan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan menolong kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Supaya firmanmu yang kami renungkan ini boleh menolong kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan pakailah hambamu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Supaya hambamu dapat mengurekan firman Tuhan seturuh dengan kehendak Tuhan. Supaya kami bisa menghayati makna kasih Tuhan bagi kami melalui karya Tuhan di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini akan kita baca dalam beberapa bagian. Kita akan membaca dari Yohanes 18. Yohanes 18 ayat 33-40. Kemudian disambung dengan Yohanes 19 ayat 1-8. Dilanjutkan dengan ayat 17-22. Dan dilanjutkan lagi ayat 28-30. Mari sahabat yang berada di rumah dan sahabat semua yang ada di dalam gedung gereja ini. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan. Lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. Engkau inikah Raja Orang Yahudi? Jawab Yesus. Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus. Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka kata Pilatus kepadanya. Jadi engkau adalah Raja? Jawab Yesus. Engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya. Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus. Lalu mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka. Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan. Bahwa pada pascah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan Raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula. Jangan dia! Melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Yohanes 19 ayat 1-8 Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata. Salam hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka. Lihatlah. Aku membawa dia keluar kepada kamu. Supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka. Lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia. Berteriaklah mereka. Salibkan dia. Salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka. Ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya. Kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia. Ayat 17. Sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkora. Dalam bahasa Ibrani Golgotha. Dan disitu ia disalibkan mereka. Bersama-sama dengan orang. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya. Yesus orang Nasaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus. Jangan engkau menuliskan Raja orang Yahudi. Tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus. Apa yang kutulis tetap tertulis. Ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Pada sebatang hisop. Lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Inzil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Allah. Mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Husiana. 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 Baik teman-teman Medkom, saya bisa dibantu dengan slide saya ya. Terima kasih. Sahabat yang dikasih Tuhan, baik yang mengikuti dari rumah maupun yang berada di dalam gedung gereja ini. Tema kita hari ini adalah Raja yang ditolak. Raja yang ditolak. Sahabat apakah pernah menyaksikan ada pemimpin yang ditolak? Pernah menyaksikan pemimpin yang ditolak? Tentu pernah ya. Dan tentu ada pemimpin yang ditolak. Ya. Kalau kita memperhatikan, ya kita coba ingat lagi. Di Indonesia ini, siapa presiden kita yang tidak pernah didemo? Ada enggak kira-kira? Saya tidak terlalu ingat kalau zamannya Pak Karno, karena saya masih Pak Presiden Soekarno itu, saya masih kecil sekali, enggak terlalu tahu. Tetapi kalau setelah Presiden kedua, setelah Pak Presiden Soekarno, Pak Soeharto, dan selanjutnya, kira-kira siapa yang tidak pernah didemo? Kita selalu mengikuti, kalau kita melihat di televisi itu, hampir semua Presiden kita semua didemo. Didemo, macam-macam demonya. Yang terakhir ini malah, Pak Presiden kita, Pak Jokowi Dodo, sampai ada teriaan suruh mundur. Ya, suruh mundur. Ya, itu bukan bentuk-bentuk bagaimana penolaan itu. Ya, siapapun mereka. Ya, siapapun mereka. Tapi kita melihat bahwa ternyata tidak sedikit pemimpin yang ditolak. Ya, oleh kelompok-kelompok tertentu, mungkin tidak semuanya. Oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, sahabat, demikianlah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun juga pernah ditolak. Namun pertanyaan kita adalah saat ini, mengapa Tuhan Yesus ditolak? Slide. Tolong. Alasan ditolak. Saya menyebutkan beberapa saja. Yang ketiga, karena diktator. Yang kedua, karena tidak pro-rakyat. Yang ketiga, karena pemimpinnya ini korupsi atau memperkaya diri sendiri. Dan mungkin alasan-alasan yang semacam itu. Pokoknya yang tidak disukai orang. Nah, sekarang persoalannya adalah, mengapa Tuhan Yesus ditolak? Sahabat, Tuhan Yesus ditolak itu bukan hanya sekali ini loh. Kita pernah ingat ketika Tuhan Yesus pulang ke kampungnya. Di Nasaret pulang ke kampungnya. Di sana Tuhan Yesus juga pernah ditolak. Dan karena ditolak itu, Tuhan Yesus mau dimasukkan, didorong ke dalam jurang. Tetapi, menurut bacaan di dalam Injil itu, Tuhan Yesus bisa, entah bagaimana caranya, tiba-tiba dia meloloskan diri. Kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan Yesus meloloskan diri. Nah, kali ini Tuhan Yesus juga ditolak. Tapi penolaannya tidak hanya dari orang-orang di kampungnya. Penolaan ini lebih dahsyat, bukan hanya sekedar tetangga-tetangga. Tetapi lebih luas lagi, yaitu tokoh-tokoh agama Yahudi, bahkan masyarakat. Dan masyarakat itu, kita ingat, hari minggu yang lalu kita baru merayakan. Minggu Palem. Masyarakat melakukan apa? Mereka menyambut Tuhan Yesus yang masuk Yerusalem dengan naik keledek. Mereka memasang pakaian-pakaian mereka, dihamparkan pakaian mereka. Tuhan Yesus lewat. Mereka menyambut sebagai seorang raja. Dan mereka teriak, Hosana, Hosana. Tetapi setelah itu, hari ini teriaknya berbeda. Jadi mengapa Tuhan Yesus ditolak? Padahal sebelumnya dieluh-elukan. Sebelumnya semuanya menyambut sebagai seorang raja. Mengapa Tuhan Yesus ditolak? Apakah Tuhan Yesus seorang diktator? Pasti tidak. Karena Tuhan Yesus tidak punya tahta dalam kerajaan di dunia ini. Jadi, kalau kita memperhatikan ayat 36. Next. Di sana dikatakan begini. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi artinya Tuhan Yesus memang mengakui bahwa dia adalah raja ketika dia disambut orang banyak itu. Tetapi kata Tuhan Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Apakah Tuhan Yesus diktator? Bukan, jelas bukan. Ya, tidak. Tidak diktator. Lalu apakah Tuhan Yesus tidak pro-rakyat? Pasti pro-rakyat. Kalau kita membaca kitab Injil, bagian demi bagian banyak sekali cerita. Bagaimana ketika ada orang sakit, Tuhan Yesus memperhatikan mereka. Bukan hanya memperhatikan, menyembuhkan mereka. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang sakit kusta disembuhkan, orang kerasuhan setan diusir setannya. Bahkan ada orang mati dibangkitkan. Lima ribu orang yang menurut Tuhan Yesus, mereka tidak punya makan, diberi makan oleh Tuhan Yesus. Kurang pro-rakyat seperti apa? Tuhan Yesus juga bergaul dengan masyarakat. Orang-orang yang disebut sebagai orang berdosa, Tuhan Yesus bergaul dengan para pemungu cukai. Bahkan salah satu muridnya adalah pemungu cukai. Tetapi Tuhan Yesus juga bergaul dengan tokoh-tokoh agama. Orang pro-rakyat seperti apa, Tuhan Yesus? Sangat luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ditanyakan, apakah tidak pro-rakyat? Oh pasti, pasti bukan. Bukan itu. Karena Tuhan Yesus pasti pro-rakyat. Atau apakah Tuhan Yesus korupsi? Tuhan Yesus memperkaya diri? Pasti juga bukan. Selama ini kita tahu Tuhan Yesus tetap hidup sederhana bersama murid-muridnya, 12 muridnya. Kita memang tidak tahu persis dari mana asal keuangan Tuhan Yesus bersama rombongannya itu. Tapi Tuhan Yesus punya pendahara. Judas. Judas itu adalah pendaharanya. Jadi mungkin ada persembahan-persembahan dari sahabat-sahabat dari masyarakat yang diberikan. Kemudian Judas yang menyimpannya. Jadi punya pendahara jelas sekali. Tuhan Yesus tidak korupsi. Tidak memperkaya diri. Mereka hidup sangat sederhana. Pergi dari satu tempat ke tempat lain memberikan pengajaran. Tuhan Yesus pasti tidak korupsi. Karena kesederhanaannya. Jadi, apa sebabnya Tuhan Yesus ditolak? Apakah Tuhan Yesus salah? Ada dosa, ada kesalahan. Coba kalau kita ikuti lagi yang kita baca tadi. Proses pemeriksaan Pilatus. Mari kita coba lihat lagi ya. Apakah Pilatus menemukan kesalahan pada diri Tuhan Yesus? Saya ajak untuk melihat Yohanes 18 ayat 38b. Yang tadi kita baca. Yohanes 18 ayat 38b. Next. Dikatakan seperti ini. Dikatakan seperti ini. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka. Perhatikan ini yang dengan warna merah. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ini yang pertama. Catat yang pertama. Yang kedua. Next. Yohanes 19 ayat 4. Di sana dikatakan begini. Sekali lagi Pilatus mengatakan begini. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka. Lihatlah. Aku membawa dia keluar kepada kamu. Supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Kedua kali ya. Pilatus mengatakan kedua kali. Yang ketiga. Yohanes 19 ayat 6. Next. Yohanes 19 ayat 6. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia. Berteriaklah mereka. Salipkan dia. Salipkan dia. Kata Pilatus kepada mereka. Ambil dia. Salipkan dia. Sebab. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tiga kali. Pilatus mengatakan tiga kali. Jadi apakah Tuhan Yesus bersalah? Hasil pemeriksaan Pilatus. Tiga kali Pilatus mengatakan. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi. Kita kembali kepada pertanyaan tadi. Mengapa Tuhan Yesus ditolak? Diktator tidak. Korupsi tidak. Perorakyat. Diperiksa Pilatus tidak ada kesalahan apapun. Lalu mengapa ditolak? Kalau kita membaca Yohanes 19 ayat 7. Next. Orang-orang Yahudi mengatakan begini. Orang-orang Yahudi berkata kepada Pilatus demikian. Kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Mungkin ini alasannya. Di ayat 7 ini alasannya. Tapi sebenarnya ini adalah jawaban yang aneh. Coba kita pikirkan dengan kritis. Apa yang mereka katakan. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi ini. Mereka mengatakan kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum ia harus mati. Itu menurut hukumnya orang Yahudi ya. Harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ini hukumnya orang Yahudi. Anehnya dimana? Anehnya kenapa kok diadili oleh orang Romawi? Kalau salahnya pada orang Yahudi. Jadi kenapa diadili oleh Pilatus seorang Romawi? Maka Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Kalau itu diadili menurut hukum Romawi. Makanya tidak salah. Tidak ada salahnya apa-apa. Oleh sebab itu. Pilatus berusaha untuk melepaskan. Untuk membebaskan Tuhan Yesus. Tapi ketika mau dibebaskan. Orang Yahudi ngotot. Orang Yahudi ngotot. Supaya Tuhan Yesus tetap dihukum. Anehnya bukan dihukum dengan cara Yahudi. Tapi dihukum dengan cara Romawi. Hukuman mati dengan cara Yahudi itu dilempari batu. Hukuman mati dengan cara Romawi itu disalipkan. Nah ini kan aneh. Salahnya melanggar hukum Yahudi. Tetapi diadili orang Romawi. Ketika mau dilepaskan karena tidak ditemukan kesalahan. Mereka tetap minta dihukum. Tapi tetap dengan cara Romawi. Jadi sebetulnya kesalahannya apa? Sampai Tuhan Yesus ditolak. Mereka tidak menemukan kesalahan apa-apa. Tapi mengada-ada dicari-carikan kesalahannya. Ini loh kesalahannya. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus ditolak. Jadi sebetulnya mengapa Tuhan Yesus ditolak. Sahabat yang dikasih Tuhan. Rabbi Snyder. Seorang Rabbi. Saya melihat di channel Youtube-nya dia. Dia menjelaskan ada tiga alasan. Mengapa orang Yahudi menolak Tuhan Yesus. Ada tiga alasan. Rabbi Snyder. Kalau sahabat mau. Linknya di Youtube. Nanti boleh saya bagikan di grup Tumapel. Di grup GKI Tumapel. Atau Bapak Ibu boleh mencarilah. Tiga alasan Tuhan Yesus ditolak. Nanti akan menemukan juga. Rabbi Snyder. Rabbi Snyder ini menjelaskan begini. Alasannya. Karena orang Yahudi itu. Sudah diajar turun ke murun. Bahwa mereka adalah orang Yahudi. Maka mereka tidak mau mengikuti ajaran yang lain. Yang mau diikuti yang mana? Ya ajaran agama Yahudi. Tidak boleh mengikuti ajaran agama yang lain. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Ini singkatnya ya. Yang kedua adalah bagi orang Israel itu. Allah itu tidak mewujud menjadi manusia. Jadi kalau Tuhan Yesus turun ke dunia. Kemudian dia dipandang dia mengakui bahwa dirinya itu adalah anak Allah. Mereka menolak. Ini bukan Allah. Ini bukan Allah. Yang ketiga. Karena bagi orang Israel itu. Tuhan Yesus telah melawan hukum Taurat. Dan ketika melawan hukum Taurat itu. Salah satunya adalah hukum Sabat. Coba ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi. Ketika berhadapan dengan imam-imam. Apa yang Yesus lakukan? Menentang. Selalu menentang. Ya menentang. Ada orang-orang lain yang ditanya tentang siapa Yesus. Yang ditanya tentang siapa Yesus. Mereka menjawab. Yesus itu nabinya orang Kristen. Bukan nabi kami. Orang Yahudi. Sampai hari ini orang Yahudi tidak mau terima Yesus. Karena Yesus itu nabinya orang Kristen. Bukan orang Yahudi. Lalu. Ada juga orang lain ketika ditanya siapa Yesus. Mereka mengatakan. Yesus itu pendiri agama Kristen. Bukan agama Yahudi. Pendiri agama Kristen. Lalu ada yang lain lagi yang menjawab. Yesus itu tidak ada hubungannya dengan kami. Orang Yahudi tidak ada hubungannya dengan kami. Sahabat, ada satu channel Youtube lagi. Selain itu. Channel Youtube yang lain itu. Namanya One for Israel. Sahabat bisa mencari di Youtube ya. Cari aja. One for Israel. Nah One for Israel ini. Mereka adalah komunitas orang-orang Yahudi. Komunitas orang-orang Yahudi yang berupaya. Untuk memberitakan Injil. Tentang Tuhan Yesus. Kepada orang Israel. Aneh ya. Bagi kita yang berada di luar Israel. Kita akan merasa aneh. Kok bisa ada kelompok orang Yahudi. Yang mau memberitakan Injil. Kepada orang Israel. Untuk mengakui Yesus. Bahwa dia adalah Mesias. Nah Bapak Ibu dalam penjelasan-penjelasan itu. Salah satu. Ada seorang profesor. Dia orang Kristen. Yahudi Kristen. Ya. Dia. Menjelaskan begini. Dia cerita tentang orang tuanya. Ya. Orang tuanya yang masih Yahudi. Ya. Dia mengatakan begini. Orang tuanya ini. Mengatakan begini. Memangnya siapa Yesus itu? Ya. Anak muda. Kok berani-beraninya menentang tokoh agama Yahudi. Yang sudah senior. Memangnya siapa Yesus itu? Ya. Ya. Yang berhubungan dengan hukum sabat tadi. Menentang. Menentang para pemimpin. Orang-orang farisi. Imam-imam kepala. Ditentang oleh Tuhan Yesus. Makanya yang generasi sekarang ini mengatakan siapa Yesus itu? Ya. Jadi pernyataan seperti ini. Ini juga memperkuat alasan. Mengapa Tuhan Yesus ditolak? Sejak dulu ketika Tuhan Yesus hadir di tengah bangsa Israel. Rupanya dia sudah ditolak. Sampai dia disalibkan. Bahkan setelah itu 2000 tahun kemudian. Sampai hari ini. Tuhan Yesus masih ditolak. Tuhan Yesus masih ditolak. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Para sahabat. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita juga sering menolak Tuhan Yesus? Ada orang yang sudah lama ke gereja. Maksud saya sudah lama tidak ke gereja. Maksud saya. Suatu ketika dia diajak temannya. Ayo ke gereja lagi. Jawabannya begini. Jawabannya begini. Buat apa saya ke gereja? Saya lihat orang-orang Kristen itu banyak yang jahat. Saya tidak perlu ke gereja. Kalau supaya saya menjadi baik. Saya tidak perlu ke gereja. Kenapa? Saya bisa lebih baik dari mereka yang ada di gereja itu. Jadi dia tidak mau ke gereja lagi. Jadi akhirnya dia menolak untuk ke gereja. Ada orang yang diajak ke gereja. Jawabannya begini. Yahweh ini mirip hampir sama ya. Jawabannya begini. Ke gereja itu kan supaya jadi orang baik katanya. Untuk jadi orang baik. Semua agama mengajarkan itu. Bukan hanya Kristen yang mengajarkan. Semua agama mengajarkan supaya jadi baik. Jadi buat apa ke gereja? Tidak usah ke gereja. Nah Bapak Ibu, sahabat semua. Ada banyak model penolaan. Menolak Tuhan Yesus. Ada banyak sekali. Mungkin bisa saja karena tidak suka kepada Tuhan Yesus. Mungkin karena hal-hal yang lain. Namun hari ini, ya kita sendiri sajalah. Bagaimana dengan kita? Setelah kita melihat peristiwa penyalipan Tuhan Yesus itu. Itu menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus ditolak. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menolak Tuhan Yesus? Kalau kita melihat alasan-alasan yang tadi ketika dia diperiksa oleh Pilatus. Bahwa Tuhan Yesus tidak ada kesalahan apapun. Tuhan Yesus tidak ada kejahatan apapun. Dalam kitab Yesaya tadi yang di dalam kata pembuka dikatakan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita semua telah disembuhkan. Jadi hari ini kita mau diingatkan. Kalau banyak orang menolak Tuhan Yesus. Hari ini kita diingatkan. Jangan lagi menolak Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus disalibkan. Untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk bapak, ibu, saudara-saudara, dan saya. Untuk sahabat semua. Untuk teman-teman yang saat ini sedang mengikuti dari rumah. Untuk sahabat semua. Dimanapun Tuhan Yesus. Wafat di kayu salib untuk apa? Untuk kita semua. Bukan karena kesalahannya. Lalu mengapa Tuhan Yesus disalibkan? Karena kesalahan kita. Bukan karena Tuhan Yesus berdosa. Tetapi karena siapa? Karena dosa kita. Sehingga Tuhan Yesus berada di kayu salib itu. Dan disalibkan di sana. Tuhan Yesus sakit supaya kita sembuh. Oleh bilur-bilurnya. Darah yang bercucuran. Dari kepalanya. Karena mahkota duri. Karena cambuk. Yang sudah dicambukkan ke dalam ketubuhnya itu. Dari paku yang sudah memaku di tangannya dan kakinya itu. Dia sakit. Dengan bilur-bilur itu. Kita semua disembuhkan. Jadi kalau Tuhan Yesus ditolak pada saat. Waktu yang lalu. Mungkin oleh kelompok orang tertentu. Bahkan di Israel sendiri. Sekarang kita semua. Jangan pernah menolak dia. Kenapa? Karena dia mati untuk kita. Untuk bapak, ibu, saudara, sahabat semua. Sebaliknya mari kita buka hati. Untuk Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Yesus. Bertahta di hati kita. Menjadi raja. Atas kita. Memerintah atas hidup kita. Supaya kita tetap berulih keselamatan. Ketika Tuhan Yesus. Memerintah dalam hidup kita. Sebagai raja. Selamat menyambut pasca. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan. 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 Panggul baban saikmu Bukit kol gotara tujuanmu Dihina dicaci di darah Menuh benci Demi cinta kau rela mati Pakaian jubamu diundi Anggur asam jawaban dahaka diri Tung kenapkan nas kitab suci Demi cinta kau rela mati Tergulai kepala bermakota duri Terpaku di salib bina yang kecil Saat hangi gelap-gelap Mencetang kau berseru Heli, heli, lama sabachtari Dan diri suaramu terdengar Ya Bapak ke dalam tanganmu Ku serahkan jiwaku Lepas tujuanmu terdengar Lepas tujuanmu terdengar Demi cinta kau rela mati Demi cinta kau rela mati Mati Demi aku Saya undang saudara-saudara untuk berdiri Bersama gereja di segala abad dan tempat Dengan mengingat akan baptisan kita Marilah kita mengikrakan pengakuan iman kita Menurut pengakuan iman rasuri Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha puasa Halik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang berita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga, duduk di sebelah kalan Allah Bapak yang maha puasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan abad Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan orang mati Dan hidup yang kekal Amin Silahkan duduk Mari sahabat kita Menaikkan doa syafaat Mari kita berdoa Bapak surgawi Kami bersyukur untuk firman Tuhan Yang kami renungkan pada hari Jumat Agung ini Tolonglah kami agar selalu membuka hati Bagi Tuhan Yesus Untuk bertahta di hati kami Sebagai Raja Karena Tuhan Yesus telah wafat di kayu salib Bukan karena berdosa Bukan karena salah Tetapi karena menanggung dosa kami Karena menanggung salah kami Oleh sebab itu biarlah kami Tidak pernah menolak Tuhan Yesus Tetapi kami selalu membuka hati Untuk Tuhan Yesus Bertahta di hati kami Sebagai Raja Dan memimpin hidup kami Saat ini kami masih terus berdoa Untuk situasi Indonesia Yang masih berjuang mengendalikan Bahkan menghentikan pandemi COVID-19 Kiranya Tuhan memberkati semua upaya Yang dilakukan pemerintah Dengan vaksinasi dan himbauan Untuk mentaati protokol kesehatan Agar pandemi di Indonesia Bisa segera berakhir Kiranya Tuhan juga Menolong para pimpinan bangsa Indonesia Dari Presiden hingga para pemimpin daerah Mampukanlah para pimpinan bangsa kami Menjalankan roda pemerintahan bangsa Indonesia Dengan bijaksana Agar setiap persoalan yang terjadi Dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik Sehingga rakyat Indonesia bisa hidup Dalam kerukunan Dalam ketenteraman Dalam damai sejahtera Ya Tuhan kami juga memohon Cinta kasih Tuhan Untuk sahabat-sahabat kami yang sakit Mohon Tuhan beri kekuatan Kesabaran dan kesembuhan Kepada mereka Demikian pula Untuk sahabat-sahabat kami yang lanjut usia Berikanlah kepada mereka Kesehatan yang baik Sukacita Dan iman yang makin bertumbuh Ya Tuhan Kami juga memohon Kiranya Tuhan Perkenan menolong panitia pascah Dalam mempersiapkan seluruh rangkaian acara pascah Kami bersyukur Kalau kemarin Kamis Putih Sudah dapat dilaksanakan dengan baik Dan hari ini Kebaktian Jumat Agung Juga bisa dilaksanakan dengan baik Besok masih ada Acara-acara lain yang harus dipersiapkan Kebaktian Sabtu Sunyi Kebaktian Pascah Ya Tuhan tolonglah Mampukan panitia untuk bekerja sama Dalam mempersiapkan semuanya Ya Bapak Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup Umatmu pada hari-hari yang akan datang Kedalam tangan penyertaan Tuhan Dan perlindungan Tuhan Kiranya Tuhan menolong umatmu yang saat ini sedang bergumul dengan masalah-masalah kehidupan mereka Baik itu masalah keluarga Masalah pekerjaan Masalah studi Masalah ekonomi Dan masalah-masalah yang lain Mohon Tuhan berkenan memberikan hati dan akal budi yang penuh hikmat Agar umatmu bisa menemukan jalan keluar Dan bisa menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi Ya Tuhan berkatilah majelis jemaat Badan-badan pelayanan Dan semua aktivis di GKI Tumapel Agar tetap memiliki semangat dan kreativitas Di dalam pelayanan Sehingga hamba-hambamu ini dapat Memberikan pelayanan dan pembinaan Yang terbaik Bagi umatmu di GKI Tumapel Terima kasih Bapak Inilah doa kami Kiranya Tuhan berkenan mendengar Dan mengabulkan permohonan kami Seturut dengan kehendak Tuhan saja Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sahabat Kristus yang setia Marilah kita bersama-sama Menyimak partah video yang berikut Shalom sahabat Kristus yang setia Sebentar lagi kita akan menyambut Pasca Tema besar Pasca tahun ini adalah Sahabat yang mengerti dan peduli Bersama saya penatuan Nobel Ismoyo Mari kita simak rangkaian kebaktian Pada Minggu Sengsara hingga Pasca GKI Tumapel Yesus Kristus telah mati Demi menebus dosa umat manusia Pernahkah terbayang dalam benak kita Jika kita hidup tanpa Yesus? Mampukah kita menjalani kehidupan Di dunia ini tanpa Yesus? Mari kita merenungkan dan menghayati bersama Dalam kebaktian Sabtu Sunni Dengan tema Anda Yesus Tidak Bangkit Kebaktian akan dilayani oleh Bapak Bambang Lakso Yuwono Pada hari Sabtu 16 April 2022 Pukul 6 sore Kristus telah bangkit dan telah menang Atas kuasa dosa, iblis, dan maut Kebangkitan dan kemenangan ini Sekaligus telah memberi tempat Bagi saudara-saudara kita yang tersingkir dan tertindas Sudahkah kita menghayati dan menyambut kebangkitan Kristus Dengan meneladani cinta kasihnya bagi sesama kita? Mari kita sambut Pasca Dengan tema Kemenangan untuk Kehidupan Dalam kebaktian Pasca Yang dilayani oleh Penatua Alcosa Frantoni Astagusti Pada hari Minggu 17 April 2022 Pukul 9 pagi Sekian warta jemaat hari ini Seluruh kebaktian Akan dilayankan secara on-site terbatas Dan melalui channel Youtube GKI Tumapel Malam Saya Penatua Nobel Ismoyo Tuhan Yesus memberkati Mohon perhatian bagi sekenap jemaat Hari ini Jumat 15 April 2022 Dilaksanakan Persembahan Syukur Pasca tahun 2022 Bagi jemaat yang masih belum mempunyai amplop Dapat memintanya kepada anggota Madrid jemaat Yang saat ini bertugas Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Pelaksanaan Persembahan Syukur Pasca ini Mohon jemaat memperhatikan beberapa hal Yaitu jemaat dimohon masuk ke depan Dimulai dari jemaat yang duduk Di deret bangku pertama dan ketiga Kemudian keluar dari jalur sebelah kiri Dan kembali ke jalur sebelah kanan Setelah itu disusul dengan jemaat Yang duduk di deret bangku kedua dan keempat Dengan cara yang sama Keluar dari jalur kiri Dan kembali lewat jalur kanan Dan kembali lewat jemaat 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 Kalau sudah kami persilahkan Jemaat masuk ke depan Dimulai dari Deret pertama dan ketiga Terima kasih Jemaat dari deret kedua dan keempat Terima kasih 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 Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat, marilah kita menadani kasih dan pengorbanan Yesus dalam hidup kita hari lepas hari. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!